Betul tempat! Kalo gue tuh, tadi tuh versi orang Betawi Tanda seteram! Oke nanti aku bakal telepon antara Victor atau Alden Karena mereka masih flight ke Makassar Nanti aku telepon pas di podcast, oke? Sebutkan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN Udah coba juga ada Aku, Indonesia, Singapura, Malaysia, Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand Yang betul! Spelling kata dari Thundertal T-H-U-T-H-U-N-D-E-R-S-T-R-O-M Salah! Oke Masa salah sih? T-H-U-N-D-E-R-S-T-O-R-M 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 Kalo gue tadi tuh versi orang Betawi Tanda sesprong Ya gayi Benar atau salah, Yesus menyembuhkan Bartimeus dari kebutaannya? Bartimeus kan? Iya, Jemima Bartimeus tuh buta gak ya? Iya, jawabannya? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Betul-betul-betul apa ya? Benar sih ya? Betul-betul Benar Benar? Kata benar kan? Menurut aku sih salah sih Menurut aku salah Salah, menurut Jemima benar Iya Jawabannya yang benar adalah Betul, Jemima kamu betul Benar atau salah? Jakeus adalah seorang pemungut cukai yang kaya raya memiliki badan pendek yang melihat Yesus dengan memanjat Benar, kalo aku benar Ayo dah Kamu benar Kata pilih gue salah deh Dia bukan pemungut cukai ya seh Jawabannya yang betul adalah Masel Kamu betul Dia yang pemungut cukai Mujijat Yesus Waktu itu Yesus berada di Yerusalem Ia pergi ke kolam Bethseda Disitu ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit Lalu Yesus bertanya kepadanya Maukah engkau sembuh? Orang sakit itu lalu menjawab Bagaimana dia dapat sembuh? Kalau berjalan ke kolam pun ia gak mampu Lalu Yesus kembali dan berkata pada orang sakit itu Bangunlah Angkatlah tilammu dan berjalanlah Jalanlah Pertanyaannya adalah Apa yang terjadi pada orang tersebut? Dia mengangkat tilammu dan dia berjalan Dia mengangkat tilammu dan berjalan Jawabannya yang betul adalah Orang tersebut sembuh Dia mengangkat tilammu dan berjalan Jadi maka kamu betul? Lengkapilah ayat berikut ini Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah titik 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 Bersandar kepada pengertianmu sendiri Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Jemima kamu betul Karena amsal kan Lengkapilah ayat berikut ini Kita ambil dari Matius 7 ayat 7 Ayatnya adalah Minta lah Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketoklah Maka pintu akan Titik titik A Terbuka untukmu Pintu akan dibukakan bagimu C Pintu akan terbuka untuk kita Dibukakan bagimu Coba lihat disini Apa? Ya dibukakan bagimu Dibukakan bagimu Dia adalah Tuhan yang akan selalu memberi Selalu Selalu Sedia buat kita Every time kita minta Setiap kali kita butuh dia Even ketika bahkan kita gak nyari dia Dia ada Dan dia selalu memberikan Apa yang kita butuhkan Dan apa yang kita perlukan Itu sih menurut aku arti ayatnya Buat sahabat super youth Yang punya masalah dalam hubungan Atau sama orang tua Atau mungkin sama pacar Tapi bingung harus cerita kemana Don't worry Kalian bisa hubungi nomor di bawah ini Karena ada sahabat 24 Yang bersedia untuk dengerin cerita kalian Dan siap untuk mendoakan kalian Sudah tiba waktunya aku membacakan hasil UNS ya Mari kita bacakan nilainya Dek-dekan deh Jadi disini Kak Marshall memperoleh 50 poin Yeayy Dan Jemima dengan 110 poin Aku mau challenge Kak Michelle Hubungi teman satu kompetisi di Masterchef Yang namanya Kalau gak Victor Alden Atau Cheryl Pilih salah satu And then give them compliment Oke nanti aku bakal telepon antara Victor atau Alden Karena mereka masih flight ke Makassar Nanti aku telepon pas di podcast Oke Sahabat Super Youth Sahabat Super Youth Buat kamu yang terinspirasi dengan program Super Youth You dukung Super Youth untuk memberikan konten-konten inspiratif Dan berdonasi untuk Super Youth Dengan cara scan barcode yang ada di layar kalian Dan masukkan kode 008 di belakangnya Contohnya kalian bisa masukkan 100 ribu 008 Atau nominal lainnya Ayo ambil HPmu sekarang dan scan barcode nya ya Supaya Super Youth bisa terus konsisten Dan semangat memberikan konten-konten inspiratif untuk kalian semua